Seorang pedagang sayur tewas mengenaskan di balok dua pria mabok di perlintasan rel kereta api pintu air, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 29 Desember. Dua pria itu nekat membunuh korban, lantaran kesal ditegur korban yang telah menggoda istrinya. Korban Abdul Goni, 32 tahun, tewas akibat luka di kepala dan dada dihajar balok. Peristiwa pembunuhan itu berawal saat korban berboncengan bersama istrinya, Vina, melintas di lokasi. Dua tersangka, Aris, 26 tahun, dan Patrick, 33 tahun, lalu menggoda istri korban. Tak rela istri tercinta digoda, korban lalu menegur dua pria tersebut. Namun, teguran tersebut membuat dua tersangka tak terima lalu membalok warga Tanah Abang Jakarta Pusat itu di depan istrinya. Warga yang menyaksikan kejadian itu sempat membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Akan tetapi, nyawa pedagang sayur tersebut tak dapat diselamatkan. Meski demikian, pelaku berhasil di buku lima jam kemudian dikontrakannya masing-masing. Kapol Sektana Abang AKBP Johansson R. Simamura mengatakan, Kedua tersangka di buku dari keterangan sejumlah saksi di lokasi. Saat ditangkap, kedua tersangka tanpa melakukan perlawanan karena masih dalam kondisi mabok. Akibat perbuatannya tersebut, kedua tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Deni Jenuddin, Puskota TV melaporkan.